Intro Serangkaian Giat Aksi Peringatan Hari Malaria Sedunia pada 25 April 2022 di Kabupaten Mimika digelar penggiat malaria yang dimotor Ketua Malaria Center Mimika Johannes Retop sebagai bentuk keseriusan eliminasi malaria di Mimika Giat aksi dimulai dengan menggelar telekonferensi bersama seluruh penggiat malaria guna menyatukan persepsi, gagasan, dan mengkaji seluruh proses kemajuan dalam penanganan malaria di Mimika Tercatat hingga kini di Mimika angka kesakitan malaria masih cukup tinggi berdasarkan data dinas kesehatan Mimika yang mencapai lebih dari 30% penduduk malaria terkena malaria setiap tahun dengan kata lain annual parasit insidens api 300 orang dari perseribu penduduk Mimika tiap tahun terkena malaria Di tahun 2022 ini berbagai langkah eliminasi malaria dilakukan yang salah satunya menggelar bakti sosial peringatan Hari Malaria di Distrik Wania Kabupaten Mimika yang dibuka langsung Ketua Malaria Center Johannes Retop yang didampingi Kepala Distrik Richard Wakum beserta penggiat malaria Mimika serangkaian kegiatan bakti sosial diisi dengan pemeriksaan masal malaria pembagian kelambu, penyemprotan dinding rumah, fogging, dan penilaian rumah sehat ini dulu lokus dimana kita mau arahkan dan ini salah satu tempat dimana kita mau akan memperhatikan malaria di tempat ini ini salah satu tempat yang malaria cukup tinggi disini sehingga kita memilih tempat ini ini sebuah Masarigaya dan juga Wania secara keseluruhan karena dan di Wania juga salah satu nomor dua terbesar untuk sumbang malaria sangat terima kasih kami selama juga banyak malaria disini disini sakit karena tidak sakit lain paling malaria karena kami juga kuturang kelambu selama kami tinggal disini sudah menjual 2 tahun ini pada saat ini hari kami bangga sekali kami senang kami warga senang karena penyelitian datang dari penyelitian malaria dan membuat kami kelambu dan membuat kami amidara gratis dan kasih obat dan semprot kami sangat berkumpul kasih kepada bapak wakil dan kegiatan-kegiatan yang datang pada saat ini hari Dalam peringatan hari malaria juga digelar lomba penyeluhan malaria bagi kader malaria dengan tema ciptakan inovasi capai eliminasi wujudkan Indonesia bebas malaria para kader malaria di lomba tersebut diminta memberikan berbagai gagasan eliminasi malaria di Mimika dalam aksi berantas malaria di tempat tinggal puncak kegiatan aksi peringatan hari malaria sedunia di Mimika pun digelar bersama seluruh penggiat malaria di Mimika yang dihadiri langsung wakil Bupati Mimika sekaligus Ketua Melara Senter Mimika Johanes Retop yang digelar di wilayah Distrip Wania Kabupaten Mimika kita sudah lalui beberapa acara mulai dari tanggal 9 sampai dengan hari ini dalam rangka menuju ke hari ini sebenarnya acara-acara itu kita buat tujuannya satu saja bahwa kita bagaimana Semua berpartisipasi aktif Untuk bisa Memperbaiki Dan menurunkan malaria Di kabupaten ini Pada hari Jaladina Itu kita berikan Apresiasi Pengharganya Tulus dari pemerintah Malaria Center Kabupaten Kepada semua Sponsor Yang selama ini Bermitrah untuk menurunkan Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Dengan Malaria Center Dengan pemerintah Secara keseluruhan bagaimana Untuk menurunkan dan memberikan eliminasi Kemarin kita berikan penghargan pada 28 Tahun depan Saya berharap kita berikan pada 100 Sponsor Tapi tergantung Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Mari kita sama-sama punya niat baik Bagaimana kita mencerminasi Malaria Saya bilang Perusahaan-perusahaan Besar Seperti Pekat Saya kira Saya kira memang Harus memberikan konstribusi Perusahaan-perusahaan untuk kemitra Kenapa Malaria kalau orang sakit Produksinya turun Kalau produksinya turun Daripada Bapak-bapak di perusahaan yang setengah mati Mari kita sama-sama Sedikit biaya Sedikit saja Tapi kita bisa bekerjasama Untuk menurunkan semua Yang lebih besar Ini yang kita harap Proses ini yang kita harap Sehingga produksi dari perusahaan-perusahaan Kalau teribu sekalian Tetap jalan Karena dia tidak sakit Malaria Saya berharap Semua kita Kepala-kepala kampung tadi saya lihat ada Lurah-lurah tadi saya lihat ada Tadi Pak Kalau bisnis Dan jangan Kamu bicara sama RP Malaria itu Bukan karena Bukan karena Kita harus Semprot-semprot terus Kita Jangan sampai kita Kena malaria Yang utama itu kita cegah dia Nah pencegahannya mulai dari mana Dari rumah Bapak Ibu sekalian Dalam rangka hari malaria Sedunia ini Manajemen PTV juga mengajak kepada karyawan Dan masyarakat Untuk bersama-sama Mencegah penuruan malaria Dengan cara Menghindari gigitan nyamuk Jika merasakan gejala malaria Segera berkunjung Kefasilitas kesehatan baik yang disediakan oleh pemerintah Maupun juga oleh BTSI Tadi disampaikan Oleh Kepala Distrik Bahwa obat yang diberikan itu Pasti sudah diperhitungkan Sehingga diharapkan untuk minum Sampai tuntas Kita mempunyai semboyan Bahwa kita bekerja sama Untuk mengeliminasi malaria Baik yang ada di Kabupaten Minika Maupun secara nasional Di tahun 2030 Di wilayah Kabupaten Timika Sudah disampaikan Tahun 2026 Tidak banyak waktu Tetapi mari Saya yakin dan percaya Atas kerjasama Kita berkandingan tangan Dengan konsorsif Yang ada di PT Di Kabupaten Timika Kita harapkan Supaya kita bisa Eliminasi malaria Di Kabupaten Timika Dalam puncak Hari malaria sedunia Dimimika Seluruh penggiat malaria Bersama-sama Melakukan komitmen Bersama Distrik Bebas malaria Menuju Eliminasi malaria Tahun 2026 Yang dituangkan Dalam tanda tangan Bersama Komitmen Eliminasi malaria Kemeriahan Hari malaria sedunia Juga diisi Dengan simulasi Edukasi berobat malaria Di puskesmas Lomba model Edukasi malaria Yang ditutup Dengan penyerahan Hadiah lomba Bagi para peserta Juara dalam serangkaian Giat Hari malaria Sedunia Dimimika Tim Liputan Papua MCTV